Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Untuk para sahabat rumah belajar Ketemu lagi dengan saya, Yuni Sudiasi Saya Duta Rumah Belajar dari Provinsi Lampung Tahun 2018 Kepada Mas Deni dan Bu Hana yang sudah memberikan saya kesempatan Tanpa panjang waktu Kita akan mempelajari mengenai konflik sosial dan upaya penyelesaiannya Konflik sosial ini diberikan untuk pelajaran Sosiologi di kelas 11 Terutama di kelas 11 IPS Karena mata pelajaran Sosiologi ini adalah mata pelajaran peminatan untuk jurusan IPS Dan mungkin tidak banyak yang dijadikan sebagai lintas minat untuk jurusan yang lain Tujuan pembelajaran yang akan kita Tujuan pembelajarannya Yang pertama Adalah menjelaskan mengenai konsep dasar mengenai konflik sosial Itu yang pertama Kemudian berikutnya Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial Yang ketiga adalah membedakan bentuk-bentuk konflik sosial Serta keempat Menemukan berbagai macam alternatif konflik sosial Nah, adik-adik Halo Ibu Halo Pak Dini Halo Sepertinya Ibu Tidak bermasalah ya Iya Kita tunggu saja Bu Hana Untuk informasi juga kepada sahabat rumah belajar yang hadir dalam acara Sapa Duta Rumah Belajar kita pada pagi hari ini Teman-teman jika ada pertanyaan bisa mengutarakan melalui kolom chat yang ada di sebelah kanan bawah Atau nanti teman-teman bisa mengklik tombol raise hand Nanti kami akan memberikan kesempatan bagi Anda semua untuk berbicara dan mengajukan pertanyaan melalui voice Nanti Ibu Hana bisa bantu untuk memilih peserta yang mengajukan pertanyaan gitu ya Bu ya Iya Pak Dini, siap Ini Bu Yuni ya Gak bisa dihubungi nih masih Bu Ini Bu Yuni masih mengalami kendala koneksi Mungkin teman-teman para sahabat rumah belajar bisa menuliskan di kanan Di kolom komentar Teman-teman berasal dari sekolah mana saja dan dari provinsi mana Silahkan tuliskan di kolom chatnya Kita berkenalan dulu ya Pak ya dengan pesertanya Iya betul Kami perlu tahu Anda semua berasal dari sekolah mana Dari provinsi mana Halo teman-teman Silahkan dituliskan nama dan asal daerahnya Oh itu ada Zahratul Sawah dari Aceh Kemudian ada Rizal dari Nganjuk Pak SMA Pomo Seda Nganjuk Oh Nganjuk ini kota kelahiran dari Pusdatin kita nih Bu Oh ya Bu Yuni sudah kembali Alhamdulillah Halo Bu Yuni Mikrofonnya belum nyala ya Bu Maaf tadi sedikit keputus Mungkin sinyalnya ya di tempat saya agak Ini ya Masih tempat Materinya gak ya Mas ya Tampak Bu Oke saya Selamat datang Ziana Dari Banjarmasin Tetangga provinsi saya ini Kalimantan Selatan Gimana Bu sudah tampak ya Sudah tampak Bu Tadi terputusnya sampai di mana ya Masih di tujuan pembelajaran Masih di tujuan pembelajaran Oke saya ulangi ya di tujuan pembelajarannya Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini Yang pertama Menjelaskan konsep dasar konflik sosial Kemudian yang kedua Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial Kemudian berikutnya membedakan bentuk-bentuk konflik sosial Serta menemukan berbagai alternatif pemecahan konflik sosial Ini tujuan pembelajaran yang diharapkan akan tercapai setelah akhir kegiatan pembelajaran ini Kemudian konsep dasar dari konflik sosial Menurut tokoh yang bernama Prof. Dr. Surya Nasukanto Bahwa konflik sosial ini diartikan sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok manusia Yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan Yang disertai dengan ancaman ataupun kekerasan Jadi konflik sosial ini pasti akan terjadi Karena setiap individu atau kelompok manusia ini Selalu memenuhi kebutuhan hidupnya Nah dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan hidup ini Di antara satu pihak dengan pihak yang lain Tentu akan saling berbenturan Nah inilah yang kemudian menjadi sebuah konflik sosial Kemudian beberapa teorinya Menurut George Simmel Bahwa konflik itu merupakan salah satu bentuk interaksi sosial Yang sifatnya mendasar Yang berkaitan dengan sikap bekerja sama dalam masyarakat Fungsi dari sebuah konflik Di antaranya menurut George Simmel ini Dapat untuk mengatasi ketegangan Antara hal-hal yang bertentangan Serta juga dapat untuk mencapai Kedamaian dan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari Kemudian tokoh yang kedua adalah Karl Marx Tokoh yang mengilhani dari teori-teori konflik Bahwa masyarakat itu pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok Masyarakat kapitalis terbagi menjadi dua kelompok Yaitu ada kelompok kelas atas Atau kelas penguasa Atau pemilik modal Atau yang kita sering sebut dengan kaum borjuis Kemudian yang kedua adalah Kelas bawah ataupun kaum buru dan proletar Konflik yang terjadi ini adalah konflik di antara dua kelas Dimana keduanya ini memiliki kepentingan Yang saling berbeda Sehingga terjadilah konflik Tetapi pada dasarnya Bahwa setiap pertentangan yang terjadi di antara kedua kelas ini Pada akhirnya akan menuju pada kehidupan yang lebih baik Kemudian faktor penyebab konflik Menurut tokoh yang bernama Leopold von Weiss Yang pertama adalah adanya perbedaan pendirian dan perasaan Jadi seringkali konflik yang terjadi Ini terutama antar individu ya Kita sering mengenalnya dengan sekarang ini istilah Baper Terbawa perasaan Nah ternyata menurut tokoh ini Bahwa ketika seseorang ini Bermain pada perasaan maka akan sangat memungkinkan untuk terjadinya sebuah konflik Kemudian bisa juga karena berbeda pendirian Jadi antara seorang individu dengan individu yang lain Ataupun dengan kelompok Ini memiliki sikap dan pendirian yang berbeda Kemudian penyebab yang kedua adalah perbedaan kebudayaan Dalam hal ini latar belakang kebudayaan yang berbeda pada masyarakat ini Sangat memungkinkan untuk terjadi konflik Seperti misalnya saya ambil contoh Transmigrasi Kita ketahui bahwa namanya di daerah transmigrasi itu Pasti akan ada penduduk pendatang dan penduduk asli Yang tentu memiliki kebudayaan yang berbeda Dan bahkan mungkin saling berlawanan Nah ini jika tidak disikapi dengan baik Maka perbedaan kebudayaan ini akan sangat mungkin menimbulkan konflik sosial Kemudian perbedaan kepentingan Jadi ada antara satu kelompok dengan kelompok lain Ataupun antar individu satu dengan individu yang lain Ini memiliki kepentingan yang saling berbeda Seperti misalnya ketika menjelang hari raya Idul Fitri Ini sering terjadi mogok Ataupun aksi demo Dari kaum pekerja terhadap sebuah perusahaan Nah konflik yang terjadi ini adalah konflik yang terjadi karena beda kepentingan Di satu sisi Para pekerja ini menuntut Misalnya kenaikan THR Karena memang kebutuhan yang harus dipenuhi pada dasarnya ketika menjelang lebaran ini Akan semakin banyak Sementara di bagian manajemen perusahaan Ini mereka tidak mau Karena ketika menaikkan gaji Ketika menaikkan THR misalnya itu akan Mengurangi keuntungan dan memperbanyak biaya produksi Kemudian Berikutnya yang menyebabkan konflik menurut Leopold adalah terjadinya perubahan sosial Misalnya kita perubahan sosial Yang terjadi adalah Nah ini di era sekarang ini kan era pembelajaran digital Masih banyak ternyata masyarakat yang Tidak bisa menerima Tidak bisa menerapkan Pola-pola pembelajaran digital Walaupun mereka memiliki Peralatan dan teknologi yang serba canggih Ini penyebabnya Kemudian Menurut Ahli yang bernama Lukman Sutrisno Bahwa konflik sosial Ini juga bisa Terjadi karena Kondisi masyarakat yang Sangat multi etnis dan multi budaya Kita tahu Seperti misalnya Indonesia Indonesia ini Negara yang sangat-sangat multi etnis Sangat multi budaya Dan kita ketahui bahwa Indonesia juga termasuk Salah satu negara yang mudah sekali terpicu konflik Karena Beragamnya tadi dan Masyarakatnya Lebih mengutamakan Perbedaan Sehingga Masing-masing saling Kemudian yang kedua Adanya kecemburuan Baik itu Yang berkaitan dengan Sosial ekonomi Ataupun Yang berkaitan dengan Keadilan Kemudian ada penggunaan Kekuasaan yang berlebihan Nah ini biasanya Terjadi pada Pihak-pihak yang Memiliki Kekuasaan Dan Menggunakan Kekuasaannya dengan Berlebihan Melanggar dari Berbagai aturan Nah ini juga yang bisa menyebabkan Terjadinya Konflik sosial Kemudian Apa sih bentuk-bentuk Konflik sosial Yang pertama kita lihat dari Sifatnya Konflik sosial Yang pertama adalah Konflik destruktif Konflik destruktif ini Konflik yang Sifatnya membawa pada Perusakan Seperti Aksi Demonstrasi Mahasiswa Di tahun 1999 Yang kala itu Menuntut Turunnya Presiden Sorto dari Jabatannya Ini sehingga terjadi Banyak sekali kerusakan-kerusakan Ini dikatakan Sebagai contoh Dari Konflik yang Destruktif Kemudian Sebaliknya Ada konflik Yang konstruktif Nah Konflik yang konstruktif Ini adalah Konflik yang Membawa pada Kemajuan Atau Keadaan yang Lebih baik Kemudian Berdasarkan arahnya Ada konflik Horizontal Dan konflik Vertikal Konflik horizontal Ini Konflik yang Terjadi Pada Kalangan-kalangan Atau kelas-kelas Yang masih Dalam satu Kelas Misalnya Konflik yang Terjadi Antar buruh Itu dikatakan Konflik horizontal Tetapi Ketika konflik ini Sudah terjadi Antara bawahan Dengan atasan Misalnya Konflik Dengan Pimpinan perusahaan Maka Ini adalah Contoh dari Konflik Vertikal Kemudian Dilihat Dari akar Permasalahannya Nah Indonesia Ini negara Yang Sangat rawan Konflik Mudah Sekali Dipicu Konflik Apakah Atas Dasar Agama Ideologi Politik Ekonomi Konflik Yang dipicu Isu-isu Syara Konflik Yang Bersumber Atau Bersebab Dari Sumber Daya Alam Ketersediaan Sumber Daya Alam Serta Konflik Konflik Yang berkaitan Dengan Lingkungan Hidup Kemudian Bagaimana sih Penyelesaian Dari Konflik Sosial Upaya Penyelesaian Konflik Sosial Atau Yang Sering Kita Sebut Dengan Upaya Akomodasi Menurut Hodge Dan Anthony Yang Pertama Adalah Metode Paksaan Atau Coercion Metode Paksaan Ini Seseorang Ketika Terlibat Konflik Maka Dia Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Dia Harus Mengikuti Aturan Yang Berlaku Misalnya Dengan Penerapan Aturan Hukum Mau Tidak Mau Warga Ketika Dia Sudah Melakukan Pelanggaran Terhadap Hukum Maka Akan Dikenai Sanksi Kemudian Yang Kedua Ada Metode Penghalusan Dimana Pada Metode Penghalusan Ini Penyelesaiannya Dilakukan Dengan Cara Berdialog Dilakukan Proses Mediasi Yang ketiga Dengan Cara-cara Demokratis Yaitu Dengan Berdiskusi Berdiskusi Kemudian Mencari Kira-kira Apa Jalan Yang Terbarik Dari Penyelesaian Konflik Menurut Profesor Doktor Nasikun Ada Konsiliasi Ada Mediasi Dan Arbitrasi Kalau Arbitrasi Ini Fisika Kalau Arbitrasi Ini Adalah Sebuah Upaya Penyelesaian Konflik Yang Melibatkan Pihak Ketiga Dimana Pihak Ketiga Inilah Yang Menjadi Pembuat Keputusan Atau Kita Sering Sebut Dengan Istilah Perwasitan Kemudian Mediasi Ini Menggunakan Pihak Ketiga Hanya Pihak Ketiga Ini Pada Pola Mediasi Ini Hanya Memberikan Saran Ataupun Nasehat Dan Tidak Sebagai Pengambil Keputusan Demikian Itu Presentasinya Bu Hana Saya Kembalikan Kepada Bu Hana Selamat Ya Itu Tadi Presentasi Dari Ibu Yuni Tentang Konflik Sosial Nah Untuk Sahabat Rumah Belajar Kalau ada Pertanyaan Boleh Langsung Tuliskan Di chat Atau Angkat tangannya Halo Masuk ya Bu Yuni Suara saya Iya Masuk Masuk Bu Hana Oke Disini Ada Mloga Omar Ini Angkat tangan Coba Saya klik Ya Mloga Halo 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 Dia malah ngobrol Silahkan Yang lain Bila ingin Bertanya Langsung Ke chat Atau Angkat tangannya Ya Ini konflik Sosial Ya Bu Iya Kalau Yang Sekarang Lagi Heboh Termasuk Konflik Sosial Tidak Bu Seperti Orang Yang Masalah Hand Sanitizer Yang Mahal Kemudian Alat Alat Apa ya Kayak Pembersih Yang Harganya Juga Mahal Itu bagaimana Bu Itu bisa Menyebabkan Terjadinya Konflik Ya Kalau Seperti itu Karena Sekarang ini Kan setiap Setiap Orang Misalnya Butuh Hand Sanitizer Butuh Masker Tapi ketika Masker ini Kan banyak Kayaknya Karakternya Apa Gimana Gimana Gitu Ada yang Mungkin Menimbul Ini bisa Memicu Konflik Karena pada Dasarnya Itu tadi Kenapa Seseorang itu Berkonflik Dengan Terlibat Konflik Dengan Orang Lain Maksudnya Mereka Punya Tujuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Dan Alat-alat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Ini Terbatas Sementara Kebutuhan Hidup Manusianya Tidak Terbatas Nah Yang Pada Akhirnya Akan Memicu Konflik Itu Bu Hanna Oh Ya Benar Sekali Tenaga Kesehatan Mungkin Menghimbau Untuk Kita Tidak Menimbun Karena Betul Kalau Nimbun Misalnya Masker Ditimbun Atau Hand sanitizer Ditimbun Atau Mungkin Kebutuhan Pokok Harian Ditimbun Akhirnya Stok Kebutuhan Di Pasaran Menjadi Langka Menjadi Sedikit Menjadi Kekurangan Sementara Setiap Orang Ini Setiap Hari Kebutuhan Hidupnya Terus Bertambah Dia Tidak Mungkin Tidak Bertambah Artinya Selalu Ini Selalu Membutuhkan Makanya Kalau Sampai Ada Yang Nimbun Nah Itu Yang Konflik Dan Berbagai Macam Kekacauan Dalam Masyarakat Ya Betul Sekali Teman-teman Silahkan Bertanya Ada Teguh Ada Yasmin Ada Yusuf Viana Halo Konfliknya Gimana Karena Kadang Untuk Kasus Konflik Yang Satu Kita Lebih Memungkinkan Untuk Menggunakan Contoh yang lain Misalnya Misalnya Yang sering terjadi Konflik Agama Yang dipicu Sama Agama Ini sering Terjadi Konflik Yang Karena Perbedaan Budaya Nah Ini Mungkin Kalau Di Kota Karena Orangnya Heterogen Mungkin Tidak Terlalu Ini ya Kalau Mungkin Beda Budaya Di Tempat Saya Kan Di kampung Ini Mas Konflik Ini mudah Sekali Dipicu Karena Beda Budaya Atau Beda Pandangan Jadi Seperti Contohnya Misalnya Begini Nah Ini Saya Kaitkan Dengan Kasus COVID-19 Ya Sekarang Kan Memang Dianjurkan Untuk Tidak Bersalaman Dianjurkan Untuk Tidak Bersalaman Sementara Tradisi Dari Masyarakat Indonesia Masyarakat Timur Ini kan Salaman Ini Menjadi Satu Apa Ya Perekat Satu Perekat Salaman Ini orang Eh sombong Banget Sih Gitu Karena Kemarin Terjadi Juga Sama Saya Ketika Saya Kesekolah Ada siswa Yang Ajak Salaman Saya Kan Menolak Marah Dia Ibu Ibu Ini Gimana Guru Guru Tapi Tidak Mau Dijak Salaman Kemudian Saya Panggil Saya Kasih Tahu Nah Itu kan Memang Dianjurkan Tidak Bersalaman Jadi Mungkin Ketika Preventifnya Apa sih Jadi Preventifnya Untuk Kita Sama-sama Menyadari Sama-sama Memahami Sama-sama Belajar Bahwa Namanya Setiap Individu Itu adalah Seseorang Yang Unik Kalau Dikatakan Unik Maka Tidak Ada Yang Sama Nah Kalau Tidak Sama Kan Tidak Ada Kalau Dia Tidak Sama Sudah Pasti Ada Beda Nah Kenapa Terjadi Konflik Karena Kita Tidak Saling Memahami Bahwa Orang Lain Ini Berbeda Mungkin Dia Berbeda Pemahaman Berbeda Pemikiran Tetapi Ketika Kita Bisa Membuat Diri Kita Si Anu Berbeda Oh Iya Kelompok Berbeda Itu Indah Misalnya Saja Kita Kalau Kita Belajar Dari Filosofinya Pelangi Pelangi Yang Membuat Pelangi Itu Indah Karena Mejiku Hibiniu Tapi Coba Kalau Warnanya Jadi Biru Semua Atau Hijau Semua Atau Putih Semua Melengkung Di Langit Kayaknya Udah Tidak Bagus Lagi Nah Yang Membuat Konflik Terjadi Karena Berbeda Nah Preventif Maka Kita Harus Mempunyai Kesadaran Yang Tinggi Bahwa Setiap Orang Itu Unik Setiap Kelompok Adalah Unik Dan Pasti Memiliki Perbedaan Jadi Ada Toleransi Mungkin Ya Kuncinya Di Situ Mas Dini Baik Bu Terima Kasih Jadi Pada Intinya Kita Harus Lebih Bisa Menghargai Orang Lain Betul Bertoleransi Kepada Orang Lain Seperti Itu Ya Betul Sekali Cuma Memang Kita Tidak Bisa Menghindari Dari Konflik Tidak Sangat Tidak Mungkin Ketika Kita Bisa Menghindari Karena Memang Kalaupun Kita Menghindar Dari Satu Konflik Maka Kita Akan Ketemu Dengan Yang Lain Maka Mungkin Kuncinya Adalah Terima Orang Lain Itu Bahwa Mereka Adalah Berbeda Dengan Diri Kita Penjelasannya Seru sekali Ya Ibu Jadi Jadi kadang Kalau sebagai Pemimpin Itu juga Harus Belajar Manajemen Konflik Gitu Ya Ibu Betul Jadi Setiap Orang Memiliki Manajemen Konflik Yang Beda Ada Yang Dia Terlebat Dengan Orang Lain Dia Menarik Diri Menghindari Sebetulnya Menarik Diri Atau Menghindari Itu Tidak Bukan Sesuatu Yang Salah Sekali Bukan Mungkin Ketika Menarik Diri Kita Bisa Sambil Introspeksi Ya Tadi Saya Salahnya Apa Gitu Karena Kalau Orang Yang Terlibat Konflik Dan Selalu Ketemu Pasti Akan Apa Namanya Akan Mudah Sekali Terjadi Konflik Kalau Konflik Ini Semakin Besar Semakin Besar Dan Tidak Diakasi Pada Akhirnya Itu Yang Akan Menyebabkan Terjadinya Kekerasa Terjadinya Kerusakan Sebab Itu Kayaknya Teman-teman Pada Malu Pertanya Ini Bu Ya Karena Kalau Pelajaran Sosiologi Ini Sudah Sudah Berkaitan Dengan Pelajaran Kehidupan Ini Saya Juga Sering Terlibat Konflik Sama Anak Suami Jadi Kadang Lucu Ini Gurunya Ngajarin Mengenai Konflik Sementara Kalau Ini Guru Sering Konflik Sama Anak Murid Misalnya Karena Berbagai Macam Persoalan Kan Gitu Bu Hanna Iya Kita Harus Memang Memilah Kapan Itu Dibuat Rumah Kapan Yang Dari Sekolah Berhenti Di Sekolah Betul Betul Sekali Nah Ini Yang Apa Namanya Yang Sulit Ini Tadi Saya Juga Agak Bingung Ini Gimana Muvikon Sementara Anak Saya Kecil Kecil Tiga Makanya Kalau Dari Tadi Mungkin Kedengaran Suara Rame Mohon Maaf Karena Tidak Mungkin Diungsikan Dan Saya Tidak Mungkin Keluar Karena Ada Corona Saya Bilang Di Luar Jadi Itu Buna Sebenarnya Kalau Manajemen Konflik Ini Setiap Orang Ini Memiliki Strik Ataupun Cara Yang Berbeda Karena Cara Yang Dipakai Oleh Saya Mungkin Tidak Bisa Dipakai Oleh Bu Hana Cara Yang Dipakai Oleh Bu Hana Mungkin Tidak Bisa Dipakai Oleh Pak Deni Harus Harus Disesuaikan Dengan Kondisi Masing Masing Ya Bu Betul Betul Sekali Betul Sekali Ada yang Maaf Bu Ketiduran Nyantuk Iya Terima Sama Itu Kadang Kalau Ngajak Muridnya Ada yang Tidur Itu Akhirnya Menyebabkan Konflik Aduh Ya Itu Kenapanya Juga Itu Konfliknya Banyak Halo Bu Iya Kalau Sekarang Ini Kan Apa Sudah Masuknya Zaman Era Digital Ya Betul Konflik Sosial Ini Sudah Mendigital Sekarang Ya Terjadi Tidak Hanya Di kehidupan Nyata Tapi Di media Sosial Banyak Konflik Misalnya Adanya Kecemburuan Sosial Ada Sekolah Yang Masang Foto Lagi Makan Makan Terus Dia Merasa Cemburu Gitu Kekan Bu Ini Gimana Menghadapi Masalah Seperti Ini Sebetulnya Ini Terjadi Di Semua Kalangan Kalau Saya Lihat Jadi Dari Anak Anak Yang Sudah Pegang Gadget Pasti Punya Facebook Punya Whatsapp Punya Line Punya Instagram Punya Bermacam Akun Medsos Gitu Sebetulnya Ini Yang Harus Kita Cermati Adalah Kita Betul-betul Memiliki Tingkat Kesadaran IT Kalau Saya Katakan Tingkat Kesadaran IT Kenapa? Karena Banyak Orang Yang Pinter IT Tapi Tidak Sadar Nah Sementara Kalau Namanya Kehidupan Di Zaman Digital Ini Kan Semua Sudah Sekarang Bukan Lagi Kalau Dulu Kan Mulutmu Harimamu Gitu Mas Denny Jadi Ketika Terjadi Konflik Itu Karena Mulut Kita Sekarang Tidak Sekarang Itu Jempol Karena Yang Bergerak Itu Jempol Kan Pada Akhirnya Seperti Itu Jadi Bukan Lagi Mulut Harimamu Lagi Tapi Jempol Harimamu Nah Jadi Mau Kita Usia Anak SMP Anak SD Mungkin Sampai Di Usia Nenek Nenek Kakek Itu Banyak Sekali Saya Temukan Yang Tampaknya Kurang Bijak Kurang Bijaknya Ini Misalnya Gini Misalnya Tiba-tiba Sewaktu Ketika Saya Posting Ih Dasar Kesel Banget Itu Si Anu Begitu Nah Sementara Orang Yang Mungkin Baru Sedikit Memiliki Masalah Dengan Saya Dia Marah Kan Ih Kok Saya Di Posting Di Ini Ya Kok Saya Di Update Di status WA Di status Facebook Nah Akhirnya Terjadi Seperti Perang Seperti Terjadi Perang Apa Namanya Perang Pendapat Jadi Apa Namanya Ini Yang Mengerikan Sekali Sekarang Undang-Undang ITE Sudah Sudah Berlaku Undang-Undang ITE Sudah Berlaku Ini Hati-hati Sekali Jadi Betul-betul Bahwa Medsos Bahwa Teknologi Ini Kita gunakan Hanya sebagai Alat Hanya sebagai Tools Tapi Penentunya Kuncinya Itu adalah Usernya Adalah Diri Kita Sendiri Seperti itu Mas Denny Jadi Betul-betul Lebih ekstra Hati-hati Karena Kalau saya Salah Ngomong Misalnya Saya Salah Posting Di Medsos Kemudian Ada yang Screenshot Dan Saya Dilaporkan Misalnya Ke Polisi Sudah Saya Kena Pasal Seperti Itu Akhirnya Mas Denny Nah Itu Hati-hati Sekali Maka Mungkin Saya Pernah Dinasehati Oleh Seseorang Waktu itu Ketika Pemilihan Duta Ini sedikit curhat Ini Mas Denny Akhirnya Jadi Pernah saya share Rasa Kesel Gitu ya Saya langsung Ditelepon oleh Teman saya Gak usahlah Posting sesuatu Yang Menyebarkan Energi Yang negatif Karena Kalau kita Sedikit saja Menyebarkan Energi Yang negatif Maka Semua energi Negatif itu Bakal kita Serap Tapi Sebaliknya Kalau Kita share Sesuatu yang Positif Itu Insya Allah Maka Hal-hal yang Positif Di sekitar Kita itu Akan Mendekati Kita semua Jadi Kuncinya Jempol kita Ditahan Untuk Tidak Memicu Konflik Dengan Pihak Lain Gitu Mas Dini Betul Sekali Bu Ini Terkait Juga Dengan Bencana Kita Semua Menghadapi Virus COVID-19 Ini Teman-teman Jadi Jangan Terlalu Banyak Baca Berita Yang Negatif Tentang COVID-19 Ya Itu Teman-teman Sendiri Jadi Teman-teman Itu Baca Beritanya Positif Bagaimana Orang Bisa Betul Dari COVID-19 Seperti Apa Mas Jadi Nah Kebanyak Ini Gini Mas Sekarang Ketika Ini Misalnya Saya Karena Ikut Grup Saya Dapat Berita Dari Grup Kemudian Tanpa Saya Periksa Tanpa Saya Baca Kemudian Saya Share Ini Kan Sering Terjadi Ini Mas Ini Yang Aduh Sayang Sekali Gitu Kan Karena Kita Menyebarkan Sesuatu Yang Kita Sendiri Tidak Tahu Kejelasan Beritanya Ini Yang Kemudian Air Ini Jadi Fox Dan Lain Sebagainya Gitu Bu Yuni Disini Ada Beberapa Pertanyaan Di kolom Chat Saya Baca Satu-satu Ya Yang Pertama Itu Ada Rizal Ada Lutvia 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 Ini Pertanyaannya Begini Apa Yang Terjadi Jika Konflik Itu Tidak Dapat Diselesaikan Oleh Dua Pihak Terus Mereka Bisa Menyelesaikan Nah Itu Bagaimana Apa Yang Akan Terjadi Atau Akibatnya Apa Bu Kalau Konflik Ini Tidak Bisa Diselesaikan Dua Pihak Maka Kita Butuh Bantuan Pihak Ketiga Nah Pihak Ketiga Ini Misalnya Kalau Konflik Ini Antarsiswa Maka Pihak Ketiganya Bisa Dari Guru Bisa Dari Manajemen Sekolah Tetapi Kalau Konflik Ini Antarteman Maka Bisa Bisa Jadi Mediasi Peraturan Yang Jelas Artinya Siapa yang Melanggar Pasal Pasal Mana yang Dilanggar Dan Hukuman Apa yang Harus Diterima Jadi Seperti itu Soalnya Kalau Konflik Sekecil Apapun Jika Tidak Bisa Diselesaikan Maka Akan Berakibat Pada Konflik Yang Lebih Besar Dan Pada Akhirnya Akan Mengakibatkan Kehancuran Ataupun Kerusakan Pada Kedupan Manusia Jadi Mungkin Yang Bisa Membantu Mungkin Yang Terdekat Dulu Gitu Ya Untuk Membantu Betul Yang Terdekat Dulu Sekarang Pertanyaan Kedua Dari Rizal Bu Kalau Ada Komen Di Youtube Sama Orang Malaysia Apa Itu Disebut Konflik Internasional Biasanya Kan Kita Saling Klaim Apa Gitu Kan Ya Betul Nah Sebetulnya Dikatakan Konflik Internasional Ini Kalau Ini Adalah Konflik Melibatkan Beberapa Negara Ya Jadi Kalau Misalnya Saya Adu Konflik Ada Adu Komen Di Youtube Nah Ini Ini kan Sebagai Personel Ini Sebagai Personel Saya Rasa Belum Belum Bisa Dikatakan Sebagai Konflik Internasional Tetapi Yang Dibahas Adalah Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Internasional Tapi Kalau Misalnya Seperti Dulu Perebutan Pulau Sipadan Dan Likitana Itu Yang Kita Bisa Katakan Sebagai Konflik Internasional Tapi Kalau Hanya Satu Pihak Seorang Individu Kemudian Dia Adu Komen Di Youtube Mengenai Kasus Apa Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Konflik Internasional Walaupun Yang Berkonflik Ini Antara Satu Orang Dari Negara Satu Dengan Orang Lain Dengan Negara Yang Lain Dikatakan Konflik Internasional Ini Poin Poin Itu Sudah Melibatkan Pemerintahan Dari Negara Satu Dengan Negara Yang Lain Itu Rizal Sekarang Pertanyaan Selanjutnya Ibu Dari Cindy Contoh Dari Bentuk Konflik Yang Bersifat Destruktif Itu Bagaimana Ibu Konflik 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 Yang Bersifat Destruktif Destruktif Itu Merusak Konflik Yang Merusak Sering Terjadi Tawuran Antar Pelajar Ini Nah Kalau Sudah Tawuran Antar Pelajar Ini Biasanya Dia Yang Namanya Pelajar Mau Berantem Mungkin Tidak Membawa Senjata Pisau Tapi Membawa Batu Membawa Senjata Tajam Yang Lain Membawa Peralatan Peralatan Yang Sifatnya Bisa Untuk Menyakiti Orang Lain Bukan Hanya Orang Lain Yang Tersakiti Tapi Bisa Juga Merusak Fasilitas Fasilitas Umum Nah Ini Yang Dikatakan Dengan Konflik Destruktif Ya Yaitu Konflik 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 Tidak Bersifat Merusak Misalnya Konflik Yang terjadi Antara Kelompok Pemuda A Dengan Kelompok Pemuda B Berkaitan Dengan Ini Mau Melaksanakan Apa Namanya Kegiatan Tanggap Corona Misalnya Yang Satu Menghendaki Oh Ini Dilingkungan Ini Dulu Yang Diberikan Misalnya Diberi Fasilitasi Untuk Penyediaan Air bersih Di pinggir Jalan Sabun Itu kan Nah Mereka Misalnya Saling Berbut Tempat Mana Yang Duluan Nah Ini Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Konflik Destruktif Karena Tujuan Mereka Adalah Untuk Membawa Suatu Kemajuan Atau Perubahan Kondisi Yang Lebih Seperti Itu Terus Kemudian Ini Dari Yasmin Bu Kalau Dari Yasmin Cara Mencegah Konflik Sosial Itu Bagaimana Ya Bu Cara Mencegah Konflik Ya Kalau Dikatakan Mencegah Kita Harus Itu Tadi Yang Saya Katakan Ada Kita Bisa Menyadari Saling Menyadari Bahwa Orang Lain Itu Beda Dengan Kita Saling Bertoleransi Saling Bertoleransi Ya Jadi Kalau Kita Sudah Menyadari Bahwa Orang Lain Berbeda Kalau Kita Sudah Bertoleransi Dengan Orang Lain Maka Akan Tumbuh Kesadaran Bahwa Oh Iya Si Kelompok Anu Berbeda Dengan Kelompok Saya Seperti Misalnya Ketika Mau Peringatan Lebaran Biasanya Ada Kelompok Yang Memulai Puasa Sehari Sebelum Yang Lain Kemudian Lebarannya Juga Gitu Sehari Sebulan Yang Lain Hal Yang Semacam Ini Tidak Perlu Dijadikan Konflik Kenapa Tidak Perlu Karena Kita Sama-sama Menyadari Bahwa Oh Iya Mereka Memiliki Pemahaman Yang Seperti Mereka Memiliki Paham Yang Berbeda Dengan Kita Jadi Kalau Sudah Salih Menghargai Saya Rasa Insya Allah Tidak Akan Terjadi Konflik Atau Kita Bisa Meminimalisir Terjadinya Konflik Konflik Ya Ibu Maaf Ada Suara Kerucil Ini Masuk Ini Dari Angelika Ini Kayaknya Ada Konflik Yang Terjadi Pada Tawuran Apakah Itu Tawuran Pelajar Atau Mahasiswa Munculnya Karena Apa Jadi Kalau Anak SMA Ini Cenderung Memiliki Solidaritas Yang Luar Biasa Kalau Saya Katakan Solidaritasnya Tinggi Tetapi Solidaritas Yang Tinggi Ini Kadang-kadang Tidak Ditempatkan Pada Yang Pas Ya Jadi Misalnya Saya punya Teman Namanya Agung Si Agung Ini Berantem Sama Agus Dari Sekolah Yang Berbeda Nah Ketika Si Agung Cerita Sama Temannya Si Agus Cerita Sama Temannya Akhirnya Mereka Memiliki Saya Membela Teman Karena Memang Mereka Memiliki Tingkat Kepedulian Tingkat Solidaritas Yang Tinggi Tanpa Mereka Ini Memahami Dan Tanpa Mereka Mau Mau Tahu Sebetulnya Yang Salah Ini Siapa Si Awalnya Siapa Si Main Bela-bela Aja Akhirnya Terjadi Tawuran Ini Antar Pelajar SMA Yang Biasanya Kalau Zaman Dulu Yang Terkenal Tawuran Itu Anak STM Tapi Kalau Sekarang Tidak Zaman Saya SMA Dulu Saya SMA Sudah Lama Sekali Jadi Dulu Masih Ada STM Kalau Sudah Ada STM Tapi Kalau Sekarang Tidak Sekarang Bukan Lagi Anak STM Anak SMA Itu Juga Bahkan Anak SMP Sudah Ikut Ikutan Karena Itu Mereka Memiliki Solidaritas Yang Tinggi Tetapi Kurang Mampu Menempatkan Bagaimana Solidaritas Ini Seharusnya Saya Berikan Seperti Apa Seperti Ketika Terjadi Musibah COVID-19 Kalau Mereka Memunculkan Solidaritas Ayo Solidaritas Seperti Apa Misalnya Mereka Kalau Ada Yang Menimbul Masker Mereka Mereka Jangan Menimbul Masker Kasian Nah Itu Dia Memberikan Solidaritas Yang Tepat Cuma Kalau Mahasiswa Mungkin Kasusnya Agak Beda Kalau Mau Tawuran Saya Lihat Juga Kalau Mahasiswa Lebih Ke Pemerintahan Kalau Mahasiswa Ini Bukan Tawuran Untuk Rasa Atau Demonstrasi Karena Saya Dulu Ketika Tahun 1998 Bu Ana Sekedar Cerita Saya Dulu Ikut Ikutan Demon Sampai Ditembak Pake Gas Air Sampai Ada Teman Saya Yang Jadi Korban Dua Orang Itu Meninggal Waktu Ada Tragedi Trisakti 98 Tragedi Trisakti Kebetulan Kami Di Lampung Juga Demon Salah Satunya Saya Itu Yang Demon Jadi Apa Namanya Dua Orang Sahabat Saya Jadi Korban Di Tragedi 98 Jadi Kalau Mahasiswa Mungkin Bukan Bukan Tauran Tapi Demon Gitu Ya Selanjutnya Ya Ibu Ada Dari Angel Apakah Baik Membiarkan Atau Tidak Menghiraukan Konflik Yang Terjadi Di Sekitar Kita Jadi Kadang Kalau Ada Teman Teman Kita Di Sekitar Kita Konflik Ini Kita Ada Yang Diam Cuek Kita Mau Ikut Bantu Sebetulnya Sebaiknya Kita Berpartisipasi Tapi Bukan Partisipasi Nambah Konflik Kita Artinya Kita Jangan Nambah Masalah Artinya Kita Coba Untuk Berperan Kita Beri Satu Masukan Tapi Sebatas Kemampuan Kita Karena Jangan Sampai Jangan Sampai Niat Baik Kita Ini Justru Ditanggapi Dengan Hal Yang Kalau Dirasa Kita Tidak Mampu Ya Sudah Kita Menarik Diri Dan Biarkan Itu Diselesaikan Dengan Pihak Lain Yang Memang Mampu Dan Mempuni Dalam Mengatasi Hal Tersebut Oke Ini Mungkin Chelsea Mau Bertanya Langsung Sebentar Halo Ini Kayaknya Lagi Senang Belajar Konflik Biasanya Kalau Lagi Ngajari Materi Konflik Banyakan Diskusi Banyakan Cerita Ujungnya Caranya Kita Apa ya Itu Yang paling Betul Dengan Kita Dalam Kehidupan Setiap Orang Bangun Tidur Sampai Mau Tidur Ada Konflik Kita Lanjut Dari Erika Natania Bu Bentuk Bedanya Konflik Vertikal Dan Horizontal Itu Bagaimana Jadi Kalau Bedanya Kalau Konflik Vertikal Kita Belajar Dari Kalau Matematika Itu Ada Sumbu X Sumbu Y Kalau Sumbu Y Itu Bermain Atas Bawah Artinya Disitu Ini Terjadi Pada Atasan Dengan Bahan Mudahnya Mungkin Seperti Itu Jadi Terjadi Antara Kelompok Kelompok Yang Tidak Sama Kelas Sosialnya Atau Status Sosialnya Berbeda Seperti Itu Tapi Kalau Horizontal Maka Ini Kelompok Kelompok Atau Pihak Yang Terlibat Konflik Ini Masih Berada Pada Satu Lapisan Atau Satu Kelas Sosial Yang Sama Oke Itu Kalau Konflik Vertikal Dan Konflik Horizontal Wow Nah Jadi Antara Mahasiswa Dengan Pemerintah Tadi Berarti Masuk Horizontal Dan Vertikal Ya Bu Kalau 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 Nah Yang Tawuran Antara Pelajar Tadi Ini Masuknya Ke Konflik Horizontal Karena Sama-sama Pelajar Tapi Kalau Yang Mahasiswa Pemerintah Itu Jatuhnya Adalah Konflik Yang Vertikal Karena Dalam hal ini Pemerintah Ini Kan Dia Dipandang Memiliki Kekuasaan Sementara Yang Di Yang Di Apa Namanya Yang Dijadikan Persoalan Sehingga Terjadi Konflik Ini Adalah Berkaitan Pasti Berkaitan Dengan Kekuasaan Tadi Betul Oke Bentar Saya Buka Dulu Untuk Yang Oke Ke Agnes Sekarang Agnes Novi Bu Kalau Debat Itu Termasuk Konflik Apakah Debat Itu Termasuk Konflik Ya Debat Itu Bukan Termasuk Konflik Jadi Kita Jangan Jangan Salah Mengertikan Karena Kalau Debat Ini Debat Ya Debat Ya Kalau Ada sih Betulnya Bentuk-bentuk Interaksi Sosial Itu Ada Dua Ada Yang Asosiatif Ada Yang Disosiatif Mengarahnya Pada Kerjasama Kalau Yang Disosiatif Ini Mengarahnya Pada Perpecahan Nah Yang Mengarah Pada Perpecahan Ada Tiga Yaitu Kompetitif Atau Kompetisi Atau Persaingan Kemudian Kontravensi Dan Konflik Sosial Atau Pertentangan Nah Kalau Debat Kita Atau Kita Atau Argumen Itu Adalah Pada Kontravensi Jadi Masih Sebatas Saling Berbeda Pendapat Seperti Misalnya Saling Berbeda Pendapat Ada Rasa Tidak Suka Atau Misalnya Rasa Mangkel Tapi Dalam Hati Atau Mungkin Saya Lebih Sering Mengatikan Perang Dingin Ini Kayaknya Tidak Berseteguran Itu Masih Dalam Kontravensi Tetapi Kalau Sudah Dalam Bentuk Yang Nyata Itu Baru Menjadi Konflik Kemudian Selanjutnya Ada Prisilia Salsabila Dan Dampak Dari Konflik Sosial Pada Integrasi Nasional Itu Apa Dampaknya Bu Jadi Integrasi Ini kan Penyatuan Penyatuan Atau Pembauran Beberapa Unsur Menjadi Satu Kesatuan Integrasi Nasional Ini Suatu Hal Yang Sangat Penting Bagi Sebuah Bangsa Dan Sebuah Negara Ketika Kita Bicara Menyai Dampak Konflik Konflik Ini Bisa Berdampak Positif Dan Juga Bisa Berdampak Negatif Nah Kalau Konflik Itu Tidak Bisa Diselesaikan Maka Pada Akhirnya Konflik Ini Akan Menjadi Ancaman Bagi Integrasi Nasional Seperti itu Tapi Kalau Konflik Ini Bisa Diselesaikan Maka Integrasi Nasional Ini Akan Terselamatkan Seperti Misalnya Konflik Yang Terjadi Antara Suku Nih Misalnya Antara Suku A Dengan Suku B Misalnya Konflik Nah Kalau Tidak Bisa Diselesaikan Maka Ini Akan Sangat Mengganggu Integrasi Nasional Kalau Konflik Tersebut Bisa Diselesaikan Baik Melalui Konsiliasi Apakah Mediasi Nah Nanti Maka Integrasi Dalam Bangsa Itu Akan Bisa Terselamatkan Gitu Oke Semoga Jelas Ya Untuk Teman Teman Semua Nah Sekarang Pertanyaan Selanjutnya Ibu Dari Trisna Ibu Saya ingin Menanyakan Perihak Penyelesaian Konflik Melalui Pengadilan Disini Kan Bu Berarti Pihak Yang Berkonflik Terikat Dengan Pengadilan Tersebut Adakah Kemungkinan Jika Salah Satu Pihak Yang Berkonflik Menolak Adanya Pengadilan Tersebut Jadi Pihak Pihak Yang Terlibat Konflik Ketika Sudah Memutuskan Untuk Melibatkan Pengadilan Ini Kita Sudah Bermain Pada Pola Adjudikasi Yaitu Penyelesaian Konflik Yang Menggunakan Pengadilan Nah Misalnya Ketika Oleh Pengadilan Sudah Diputuskan Sanksinya Adalah Ini Kemudian Ada Pihak Salah Satu Pihak Ini Menolak Maka Ini Sangat Mungkin Terjadi Dan Kalau Dalam Sistem Hukum Itu Ketika Ada Pihak Yang Menolak Biasanya Dia Akan Mengajukan Banding Ketingkat Pengadilan Yang Lebih Tinggi Mungkin Kalau Ini Kita Lebih Mengenalnya Dengan Istilah Naik Banding Tidak 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 Puas Tidak Adil Keputusannya Untuk Saya Makanya Dia Mau Naik Banding Cari Yang Lebih Tinggi Ya Bu Iya Betul Nah Kalau Kata Rizal Bu Mahasiswa Itu Tawurannya Sama Polisi Bu Jadi Bukan Tawuran Sama Polisi Sebetulnya Ini Mahasiswa Ini Sebetulnya Tidak Tawuran Sama Polisi Nah Ini Yang Seringkali Menjadi Satu Kesalahan Ya Jadi Kita Sering Mengertikan Kesul Sama Polisi Nih Si Mahasiswanya Berantem Sama Polisi Sebetulnya Bukan Seperti Itu Karena Mahasiswa Ini Melakukan Asi Unjuk Rasa Dan Pak Polisi Ini Dia Melakukan Tugas Dan Fungsinya Betul Sekali Karena Pak Polis Ini Tugas Kan Dia Harus Tugas Utamanya Adalah Menjamin Ketertiban Keamanan Nah Ini Pak Polis Sudah Sedang Bertugas Jadi Bukan Tawuran Sama Pak Polisi Ada Yismin Kalau Konflik Sosial Bisa Berpengaruh Sama Integrasi Nasional Bisa Sangat Bisa Berpengaruh Iya Sangat Bisa Berpengaruh Pokoknya Konflik Sekecil Apapun Karena Kalau Tidak Itu Pada Akhirnya Mampu Mengganggu Integrasi Nasional Walaupun Mungkin Dalam Dalam Jangka Yang Panjang Tapi Ketika Sebuah Konflik Itu Memang Harus Segera Diatasi Supaya Semakin Terjadi Kekacau Balawan Di Masyarakat Betul Nah Kemudian Ada Dari Risma Bu Ibu Saya mau Bertanya Kalau Cara Mengatasi Konflik Yang Bersifat Internasional Itu Bagaimana Ya Bu Banyak Yang Bertanya Rame Sekarang Jadi Cara Mengatasi Konflik Nah Antara Ini Misalnya Apa Ya Ini Konflik Yang Saya ambil Contoh Misalnya Kasus Kasus TKI Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Kan Pernah Ada Kasus Ya Yang Dia Diperkosa Kemudian Dibunuh Nah Itu Kan Akhirnya Pemerintah Turun Tangan Kenapa Sebetulnya Kan Tidak Bisa Langsung Di Judgment Tidak Bisa Langsung Diakimi Bahwa Ini Yang Salah TKI Ini Yang Salah Majikannya Tidak Bisa Tapi Harus Diselidiki Nah Ketika Konflik Terjadi Seperti Ini Membutuhkan Adanya Hukum Internasional Ada ya Bu ya Kalau Tidak Salah Saya Tidak Terlalu Banyak Belajar Hukum Tapi Setau Saya memang Ada Hukum Internasional Ini Untuk Mengatasi Konflik Konflik Yang Sifatnya Internasional Agar 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 Tidak Menjadi Besar Agar Tidak Menjadi Besar Jadi Ada Hukum Internasional Yang Bermain Linda Linda Tanya Mengapa Konflik Sesuatu Yang Wajar Sangat Wajar Ya Linda Karena Itu Tadi Pada Dasarnya Kenapa Konflik Selalu Terjadi Karena Manusia Terlibat Konflik Apakah Itu Secara Individu Atau Secara Berkelompok Karena Memang Pada Dasarnya Dia Akan Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Apakah Itu Kebutuhan Yang Sifatnya Primer Sekunder Ataukah Kebutuhan Yang Lain-lain Berkaitan Dengan Barang Berkaitan Dengan Jasa Sementara Sarana Ataupun Alat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Itu Jumlahnya Sangat Terbatas Tetapi Kebutuhan Hidup Manusianya Ini Tidak Terbatas Sifatnya Makanya Saling Terjadi Konflik Seperti Itu Ini Jumlah Udara Terbatas Mungkin Kita Konflik Nih Sekarang Untungnya Sifat Iya Betul Betul Ini ada Chelsea Bu COVID-19 Ini Termasuk Konflik Sosial Dan Bagaimana Tengaruhnya Pada Integrasi Nasional Jadi Kalau COVID-19 Ini Jadi COVID-19 Ini Bukan Konflik Nasional Bukan Konflik Sosial Tetapi Jadi Hal Yang Sangat Memungkinkan Untuk Memicu Terjadinya Konflik Itu Jadi Bukan Konflik Tetapi Menjadi Pemicu Terjadinya Konflik Kenapa Orang Konflik Karena Rebutan Masker Karena Ada COVID-19 Mungkin Kalau Tidak ada COVID-19 Jarang Yang pakai Masker Seperti Itu Kenapa Harus Rebutan Sarang tangan Hand sanitizer Karena Ada Pola Mereka Artinya Mereka Butuh Kesehatan Dan Masker Jumlahnya Terbatas Hand sanitizer Terbatas Jadi Kalau COVID-19 Ini Bukan Konflik Tetapi Memicu Terjadinya Konflik Oke Nah Ini Chelsea Bertanya Lagi Bu Apakah Ada Dampak Positif Dari Konflik Sosial Seperti Konflik Agama Ada Dampak Positif Gitu Bu Konflik Yang namanya Sebuah Konflik Itu Ada Dampak Positif Ada Dampak Negatif Jadi Dampak Positif Salah Satunya Konflik Itu Ketika Sebuah Masyarakat Itu Dikatakan Anomi Jadi Anomi Itu Satu Keadaan Yang Tanpa Norma Dalam Arti Norma Yang lama Belum Norma Yang lama Sudah Tidak Terpakai Tetapi Norma Yang Baru Belum Terbentuk Dengan Adanya Konflik Ini Bisa Menimbulkan Norma Norma Baru Yang sesuai Dengan Keadaan Kemudian Ada Peningkatan Kehidupan Yang Lebih Baik Peningkatan Kehidupan Yang Lebih Baik Misalnya Ada Seorang Guru Yang Ngajarnya Gak Enak Banget Misalnya Ramah Sampai Muridnya Ngantuk Kemudian Siswanya Protes Siswanya Komplen Sama Kepala Sekolah Nah Akhirnya Si Ibu guru Atau Pak Guru Tadi Dipanggil Dan Diberi Pengarahan Akhirnya Si ibu gurunya Menggunakan Model-model Atau Metode-metode Pembelajaran 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 Lain Jadi Ada Satu Kondisi Yang Lebih Baik Dari Konflik Positifnya Kemudian Dampak Positif Yang Lain Ini Integrasi Dalam Masyarakat Itu Akan Semakin Kuat Integrasi Dalam Masyarakat Akan Semakin Kuat Misalnya Ketika Terjadi Kasus Pencurian Ketika Terjadi Kasus Pencurian Ini Kan Akan Muncul Banyak Sekali Konflik Konflik Akhirnya Mereka Menjadi Sadar Oh iya Diadakan Ronda Karena Ada Ronda Maka Masyarakat Jadi Tertib Itu Salah Satu Dari Dampak Positif Dari Konflik Sosial Kemudian Lagi Konflik Sosial Ini Juga Bisa Menimbulkan Empati Ataupun Solidaritas Yang Positif Dari Masyarakat Misalnya Ini Kan Ada Masyarakat Yang Terlibat Konflik Misalnya Di Papua Kan Terjadi Konflik Kemudian Di Daerah Lain Juga Sering Terjadi Konflik Artinya Oh iya Kita Memiliki Empati Untuk Lebih Bisa Bertoleransi Dengan Orang Lain Akhirnya Adalah Sikap Sikap Yang Lebih Positif Dalam Diri Kita Karena Belajar Dari Konflik Konflik Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Tempat Lain Seperti itu Kemudian Ini Konflik Agama Konflik Sebetulnya Kalau Dibilang Konflik Agama Ini Bisa Terjadi Dalam Satu Agama Juga Bisa Terjadi Dalam Beberapa Agama Maka Dampak Positifnya Akan Ada Bermunculan Toleransi Toleransi Antara Umat Beragama Ini Misalnya Perayaan Hari Natal Pada Perayaan Hari Natal Sekarang Ini Biasanya Ada yang Takut Ada bom Ada ini Ada itu Dan lain sebagainya Kita sudah berpikiran Negatif Nah Padahal Sebetulnya Sekarang Kalau kita Lihat Di lingkungan Tempat Saya Sendiri Kalau Pas Ada Upacara Perayaan Natal Yang Jaga Keamanan Yang Jaga Parkir Yang Jaga Lalu Lintas Di Sekitar Gereja Itu Adalah Orang Orang Yang Justru Bukan Beragama Kristen Ataupun Katolik Tapi Umat Agama Lain Nah Ini Bagus Sekali Kalau Menurut Saya Kenapa Karena Mereka Menciptakan Satu Harmoni Dalam Kehidupan Satu Mereka Memberi Kesempatan Umat Pigama Yang Lain Untuk Beribadah Untuk Mereka Menghargai Sehingga Pada Akhirnya Akan Muncul Oh Iya Enak Kalau Hidup Seperti Itu Itu Dampak Positifnya Jadi Berdampak Jadi Tetap 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 Ada Dampak Positif Tetap Ada Satu Perbaikan Itu Tadi Kalau Katanya Apa George Simmel Tadi Katanya George Simmel Tadi Bahwa Konflik ini Akan Berfungsi Juga Untuk Mengatasi Ketegangan Atau Hal-hal Yang Bertentangan Dan Bahkan Bisa Mencapai Kedamaian Artinya Disitu Konflik Ini Memiliki Fungsi Yang Positif Kalau Tidak Terjadi Konflik Baikan Dalam Hidupan Gitu Kan Misalnya Di pedalaman Jalan rayanya Jelek Kalau Tidak Masyarakatnya Demo Mungkin Tidak Diperbaiki Jalan Itu Contoh Singkatnya Gitu Bu Hana Jadi Menghasilkan Oh Diperbaiki Jadi Kan Sama-sama Baik Itu Ya Betul Sekali Betul Sekali Bu Hana Betul Sekali Yang Lain Mungkin Ada Pertanyaan Ada yang Pertanyaan Lagi Semoga Sudah Jelas Penjelasannya Tadi Konflik Itu Memang Setiap Saat Pesti Kita Ada Di Sekitar Kita Iya Betul Ada Di Sekitar Kita Dimanapun Apakah Di Dalam Diri Kita Sendiri Juga Bisa Terlibat Konflik Ada Konflik Peran Ini Ada Konflik Peran Nih Bu Hana Tadi Kan Ada Yang Tanya Masalah Konflik Peran Konflik Peran Ini Seorang Individu Yang Memiliki Beberapa Peran Ini Misalnya Ada Seorang Pak Polisi Pak Polisi Ini kan Tugasnya Dia Menjamin Ketertiban Ataupun Keteraturan Di Masyarakatnya Mengayomi Warganya Nah Ini adalah Tugasnya Pak Polisi Sementara Pak Polisi Ini Juga Seorang Ayah Yang Punya Anak Nah Ketika Anaknya Ini Terlibat Tawuran Sudah Bermain Konflik Peran Anak Saya Tawuran Ini Sebagai Polisi Saya Harus Memberi Tindakan Yang Tegas Harus Memberikan Tindakan Yang Jelak Tegas Karena Polisi Ini Juga Jadi Contoh Di Masyarakat Tapi Di Sisi Lain Hati Nurani Pasti Berkata Aduh Masa Anak Saya Sendiri Kok Harus Saya Berikan Sanksi Yang Tegas Gitu Kan Hatinya Pasti Dia Bertolak Belakang Itu Ya Bu Hanya Betul Sekali Apa Kucupan Jadi Ya Bu Ya Jadi Dia Sama-sama Melakukan Kewajiban Sama-sama Melakukan Tugas Tugas Sebagai Polisi Mengayomi Dan Tugasnya Sebagai Ayah Sebagai Orang Tua Dia Harus Memberikan Perlindungan Keanak Itu Yang Dikatakan Dengan Konflik Peran Tadi Adik-adik Kayaknya Tidak ada Yang Tanya Masalah Konflik Peran Nah Kalau Yang Konflik Peran Seperti Itu Tadi Bu Nah Kalau Kan Sebagai Polisi Sebagai Polisi Sebaiknya Yang Harus Didahulukan Bu Harus Didahulukan Karena Kan Berat Sebelah Sama-sama Berat Harus Tugasnya Dulu Harus Tugasnya Dulu Karena Pak Polisi Ini Dia adalah Panutannya Masyarakat Dia Panutannya Masyarakat Sama Dengan Ketika Seorang Dokter Dia Kan Beberapa Orang Dokter Meninggal Dia Sebetulnya Dia Pasti Adalah Rasa Dia Mungkin Siap Konflik Ini Konflik Juga Ini Saya Sampai Sedih Lihat Ini Pak Dokter Dalam Keadaan Yang Masih Di Isolasi Dia Hanya Berdiri Di Depan Pagar Sambil Itu Kan Dia Terlibat Konflik Dia Seperti Itu Karena Tugas Apa Namanya Hal Yang Luar Biasa Jadi Konflik Peran Ini Sebetulnya Luar Biasa Terjadi Ya Kewajiban Mana Yang Harus Dia Dahulukan Gitu Mau Kewajiban Yang Sifatnya Umum Kepentingan Umum Atau Kepentingan Pribadi Seperti Itu Ntar Dari Zaman Kita SD Kalau Bajar Dahulukan Kepentingan Umum Jadi Tugasnya Dulu Yang Harus Dihutamakan Seperti Itu Ini Belum Pertanyaannya Bu Iya Iya Ini Terjuaskan Masalah Konflik Ini Banyak Kita Bahas Tadi Mulai Tawuran Juk Rasa Betul Betul Juga Nanti Juga Ada Konflik Batin Konflik Batin Konflik Batin Ini Kalau Adik-adik Kita SMA Ini Yang Pada Mau Ujian Ujian Nasional Ujian Nasional Kan Aduh Gimana Tapi Gak usah Gimana Gimana Mungkin Di rumah Kita Persiapan Kita Belajar Mungkin Dia Pengen Kuliah Di kampus Yang Mana Yang Mana Tapi Tidak Bisa Ini Ini Pasti Sudah Ada Banyak Sekali Konflik Konflik Dalam Diri Adik-adik Klas 12 Iya Betul Karena Dia Dia Pasti Sudah Punya Cita-cita Punya Impin Yang Tinggi Ini Saya Mau Jadi Dokter Saya Mau Jadi Arsitem Saya Mau Jadi Apa Namanya Apalagi Apalah Apalah Gitu Ya Tidak Banyak Sekali Sementara Dia Tidak Bisa Keluar Rumah Bagaimana Mungkin Dia Akan Mewujudkan Cita-citanya Ini Pasti Kecewa Gitu Ya Kecewa Sekali Ini Saya Bisa Merasakan Ini Mereka Harus Tertunda Kuliahnya Entah Bisa Kuliah Apa Enggak Jangankan Kuliah Dia Mau keluar Rumah Aja Gak Bisa Seperti Itu Betul Jadi Ini Konflik Konflik Dalam Diri Adik-adik Yang Betul Bahwa Harus Disikapi Dengan Sangat Pijak Artinya Bahwa Yakin Bahwa Kondisi Ini Tidak Akan Selamanya Yakin Pasti Suatu Ketika Kita Selesai Dari Ini Dan Saya Sendiri Konflik Ini Aduh Ini Harusnya Saya Kerja Kemana Harusnya Melakukan Kerjaan Ini Harusnya Itu Selesai Tapi Ini Tidak Bisa Seperti Itu Konflik Konflik Kribadi Adik-adik Yang Berkaitan Dengan Cita-citanya Mau Kuliah Kemana Seperti Itu Jadi Kita Tahan Dulu Tidak Usah Kemana-mana Sampai Memang Nanti Keadaannya Dirasa Aman Baru Lanjut Lagi Kita Berjuang Seperti Ada Ada Satu lagi Chelsea Bertanya Lagi Kondisinya Seperti Ini Bukan Banyak Orang Membeli Kebutuhan Pokok Untuk Keseharian Tidak Boleh Sering Keluar Yang Membutuhkan Juga Maksudnya Karena Covid-19 Jadi Kan Masih Sering Keluar Dengan Alasan Untuk Membeli Pokok Nah Itu Bagaimana Ini Konflik Macem-macem Jadinya Bukan Cuma Konflik Batin Juga Iya Chelsea Soalnya Kalau saya Nggak Belanja Ke pasar Mau Makan Napa Anak Saya Kan Gitu Ya Chelsea Sementara Kita Nggak Kalau Kita Belanja Banyak Banyak Nanti Dikiran Nimbun Nah Itu Ini Perlu Sekali Kepedulian Pemerintah Ya Jadi Kalau Kita Lihat Mungkin Di Cina Itu Kan Memang Isolasi Sosial Ini Cina Kurvanya Sudah Turun Ya Cina Ini Kurvanya Sudah Turun Artinya Kita Perlu Mengadopsi Perlu Mengadopsi Ini Kok Bisa Seperti Ini Jadi Hal Yang Baik Itulah Yang Kita Ambil Jadi Mungkin Kalau Di Sana Kebutuhan Hidup Dipenuhi Sama Pemerintah Sekarang Sekarang Kita Lihat Di Indonesia Banyak Sekali Orang Orang Yang Tidak Mampu Bapak Bapak Yang Penarik B Kemudian Ibu Ibu Yang Harus Setiap Hari Mungkin Berjual Sayuran Yang Memang Dia Lakukan Kegiatan Itu Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Hidup Sehari Jadi Dia Kerja Sehari Untuk Hidup Sehari Nah Kalau Dia Di Rumah Dan Tidak Bekerja Bagaimana Nah Itulah Kita Perlu Perlu Solidaritas Perlu Empati Dari Orang Lain Dari Pemerintah Dari Kalangan Swasta Jadi Bukan Hanya Membagi Kampiusa Untuk Pembelajaran Yang Yang Online Yang Ada Yang Hops Lagi Itu Katanya Bagi Pulsa Gak Taunya Juga Boong Seperti Itu Bagi Beras Aja Kenapa Untuk Orang Yang Miskin Jadi Dia Tidak Harus Keluar Tapi Dia Bisa Bekerja Seperti Itu Bisa Makan Dia Tidak Keluar Tapi Dia Bisa Memenuhi Kebutuhan Hidup Makannya Bagaimana Mungkin Dia Mau Beli Hand Sanitizer Kalau Tidak Bisa Beli Kalau Kita Melihat Orang-orang Yang Memang Hidup Di Kalangan Bawah Aduh Kasian Sangat Kasian Masker Aja Sekarang Harganya Sudah Sangat Tinggi Hand Sanitizer Juga Jadi Kayaknya Kalau Untuk Yang Memiliki Dana Mungkin Akan Bisa Terbeli Tetapi Untuk Masyarakat Yang Untuk Makan Aja Ibat Itu Nggak Akan Terbeli Iya Betul Dia Pasti Akan Keluar Dia Sangat Rentan Itu Sangat Rentan Ini Ada pertanyaan Dari Faizal Riza Apa Yang Harus Dilakukan Pemerintah Untuk Menghindari Konflik Sosial Di Masyarakat Jika Diberlakukan Lockdown Menurut saya Penuhi Kebutuhan Masyarakat Setidaknya Kebutuhan Akan Makanan Minuman Kebutuhan Akan Sabun Ini Terutama Hand Sanitizer Kebutuhan Akan Masker Kalau Pakaian Mungkin Sudah Punya Karena Kalau Misalnya Tapi ketika Makanan Memang harus Dikonsumsi Sabun Masker Itu kan Harus Dipenuhi Jadi mungkin Pemerintah Inilah yang Melakukan Satu Kegiatan Ini Jadi Kalau Mungkin Sekarang Ini kan Banyak Sekali Kegiatan Yang Terhenti Karena Saya jadi berpikir Kenapa Tidak Dana Yang Harusnya Digunakan Untuk Kegiatan Tersebut Kemudian Dialihkan Untuk Membantu Masyarakat Mungkin Memenuhi Kebutuhan Hidup Yang Sifatnya Memang Ini Adalah Untuk Pertahanan Hidup Dia Jadi Apa Namanya Jadi Semuanya Akan Tertolong Tapi Kalau Pemerintah Ataupun Mungkin Orang-orang Yang Mampu Sektor Swasta Yang Mungkin Dia Berlebihan Tidak Mau Melakukan Itu Ya Kasian Yang Orang-orang Tidak Punya Yang Akhirnya Dia Akan Keluar Dari Rumah Untuk Mencari Suap Nasi Dan Dia Akan Menularkan Ke Orang-orang Akhirnya Seperti Itu Pandemi Lagi Seperti Itu Jadinya Itu Bu Hana Kalau Kalau Kita Kalau Menai Konflik Sosial Halo Bu Yuni Terputus Lagi Dengan Bu Yuni Halo Pak Deni Nah Ade Ade Ada Yang Mau Ditanya Di Adi Pak Arief Bu Ya Ini Seperti Ini Konek Ya Bu Ya Iya Dan Pertanyaannya Juga Sudah Jawab Semua Ini Pak Deni Ini Juga Sepertinya Pesertanya Baru Panas Di Akhir-akhir Sesi Iya Betul Nah Video Ini Sudah Lagi Terputus Lagi Sepertinya Masih Halo Bu Hana Ya Halo Ibu Selamat Keputus Keputus Lagi Ini Aduh Keputus Lagi Ini Biasa Ini Putus Klik Juga Ya Bu Ya Kayaknya Kena Corona Corona Juga Ini Ini Ada yang Mau tanya Lagi Dari Angelika Purba Konflik Ada Konflik Menghasilkan Pihak yang Kalah Dan Pihak yang Menang Hal Tersebut Berarti Konflik Berfungsi Juga Sebagai Apa Ya Jadi Menang Ataupun Kalah Itu Suatu Hal Yang Wajar Dan Lumrah Satu Hal Yang Rumrah Jadi Ketika Terjadi Sebuah Konflik Pasti Akan Ada Pihak Yang Merasa Usaya Menang Usaya Kalah Tapi Sebetulnya Bukan Menang Atau Kalah Yang Utama Tapi Bagaimana Kita Menyikapinya Dengan Baik Jadi Tidak Tidak Menjadi Sombong Walaupun Kita Di Pihak Yang Dan Tidak Menjadi Orang Yang Pendendam Kalau Kita Berada Di Pihak Yang Kalah Jadi Yang Terjadi Kita Diambil Positifnya Diambil Hikmahnya Bahwa Yang Namanya Terjadi Konflik Itu Untuk Mengarah Pada Satu Keadaan Yang Lebih Baik Itu Angelika Tadi Yang Tanya Angelika Perubah Ini Panasnya Baru Diakhir Asin Jadi Langsung Muncul Banyak Pertanyaan Sekali Tidak Apa 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 Karena Kayaknya Di kolom chat Kalau di kolom chat Sudah Habis Mungkin Ada Yang Bertanya Secara Lampus Kita Sampai 10.30 Ya Bu Kayaknya Ya Gak berasa Sudah Belajar Bersama Belajar Bersama Tunggu Sebelum kita Closing Ya Bu Ya Yang Selanjutnya Nanti Ada Jadwal Siapa Ya Yang Di Di SMA Nanti Jam 13.30 Bu Fatma Ya Oh Iya Bu Fatma Saya Dari Selawasi Tengah Iya Selawasi Bu Fatma Selawasi Tengah Palu Ya Di Di Mana Ini Mau bertanya Tapi Mana Ini Silahkan Sindi Fatma Sudah Hadir Juga Sudah 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 Ready Saya Yang Kemarin Hari Jumat Itu Kebetulan Saya TKO Jadi Karena Habis Kegiatan Habis Kegiatan Smart School Itu Dua Hari Pulang Sampai Rumah Langsung Langsung Kuliah Online Jadi Tugasnya Ditulis Tangan Itu Bu Bu Hanna Jadi Dikasih Waktu Ditulis Tangan Buat Makalah 1200 Kata Mabok Mabok Ada yang Mau bertanya Malu Oh Gitu Dicat Aja Kalau Malu Ada yang Mau tanya Tapi Malu Silahkan Siapa Sindi 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 Siapa Boleh Silahkan Silahkan Ini Di Di Sini Ada Nomor Hentu Saya Iya 0812 Itu WA Kemudian Saya Juga Buka Kelas Online Ini Saya Kemarin Saya Praktikan Pakai Microsoft Kaizara Karena Ada Beberapa Yang Digital Smart School Itu Saya Pakai Jadi Kalau Pas Sinyalnya Agak Trouble Saya Pakai Microsoft Kaizara Nggak Iya Ada Ada Yang Ingin Menghubungi Bu Yuni Bisa Di Nomor WA Ada Tulisan Di chat Iya Silahkan Silahkan Di Kolom Ini Ada Nomor Handphone 24 jam Saya Hidup Online Tapi Ini Kan Sedang Mengawal Program Smart School Jadi Kadang Saya Kalau Ngebales Cat Sampai Jam 1 Jam 2 Malam Saya Adini Itu Mana Tadi Yang Mau Tanya Lu Kayaknya Bu Oh Iya Karena Sudah Hampir 30 Juga Silahkan Ibu Yuni Oke Ya Baik Jadi Itu Adi-adi Kegiatan Pembelajaran Kita Hari Ini Mengenai Konflik Sosial Pada Dasarnya Konflik Ini Memang Selalu Ada Di Sekitar Kita Dimanapun Kita Berada Dengan Siapapun Kita Ada Dan Kapanpun Waktunya Pasti Konflik Ini Akan Ada Di Sekitar Kita 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 Tidak Mungkin Kita Kita Bersikap Untuk Lebih Bijak Kita Bisa Lebih Berbesar Hati Bertoleransi Dan Menerima Bahwa Pada Dasarnya Setiap Individu Itu Unik Dan Berbeda Sehingga Perbedaan Apapun Yang Ada Itu Bisa Diminimalisir Untuk Tidak Terjadi Konflik Terima kasih Dari saya Bu Hana Pak Denny Terima kasih Jika ada Pertanyaan berikutnya Monggo silahkan Di chat saya Ada disitu Nomornya Maaf Jika dalam Penyampaian Kali ini Ada Kesalahan Dan Keturangan Saya Akhiri Bila Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih